Kita melihat almarhum atau almarhumah melakukan hal yang pernah dia lakukan semasa hidupnya Bisa ada di depan rumahnya lagi ngapain Hai Assalamualaikum Seperti biasa malam Jumat saya akan berbicara tentang horor Bisa misteri, bisa tentang alam gaib atau sesuatu hal yang tentang misteri Nah kali ini saya akan berbicara tentang video saya yang trending di tiktok Itu yang berjudul jinkorin Kalian pasti ga bakal nyangka ya Jinkorin pernah saya upload di malam Jumat Itu cuma yang nonton sekitar 300an di youtube Tapi pas saya upload lagi di tiktok itu sekitar 4,2 juta Saat ini ya jam live sampe 250 ribu live Bayangin, coba di youtube seperti itu Itu jam tayang saya bisa langsung achieve Dan saya semakin semangat lagi bikin konten horor Nah untuk kalian yang belum subscribe Tolong subscribe-nya, nonton sampe habis Dan selalu dukung kita ya Sekarang saya akan membahas tentang jinkorin Apa itu jinkorin? Subscribe dulu Pertama yang harus kalian tahu tentang jinkorin Jinkorin itu lahir bersamaan dengan kita Jadi mendampingi kita dari mulai lahir hingga liang lahat Jadi jinkorin ini yang mendampingi kita Tapi kita juga ada jinkorin yang bertugas seperti malekat Jadi kalau jinkorin menyebarkan kesesatan Yang sering membisikkan kita sesuatu hal yang di luar nalar Dan yang malekat ya pasti yang menuju kebaikan Nah jangan heran juga Kalau misalkan di rumah kita Kita sering melihat Anggota keluarga lain Atau anggota keluarga kita itu berada di ruangan lain Jadi seperti saya pernah melihat Anak saya yang lagi tidur Ternyata anak saya keluar dari kamar neneknya di belakang Nah videonya bisa kalian lihat Dan ini di tiktok Sampai 4,2 juta view Bisa lihat videonya ya Si Ali belum bangun nih Ali 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 Bangun li udah mau buka puasa li Udah mau buka puasa bangun Si Ali udah jam segini Belum bangun juga Ali Kok kamu dari kamar nenek Tidak ada aku bisa nyari baterai Tidak ada aku bisa nyari baterai Tidak ada bunda liat kamu di depan titik Iya bener bunda Serius Serius Saya nanti disitu Iya Siapa nih Kamu beneran dari tadi di kamar nenek Iya dari tadi aku di kamar nenek Lagi nyari charger ini drone Tadi aku udah liat kamu Yang bener bunda Iya disitu Siapa nih Aku udah tau Tadi ada si bru di ruang tamu Sama keluar dari kamar nenek bang Jadi ada dua si brunya Oh itu namanya Jin Korin Jin yang mengikuti kita Dari lahir hingga sekarang Oh begitu Jadi gak usah takut Udah lah mungkin Waktunya kita buka puasa Itu udah ada suara ajan Tenang dikit deh Nah yang perlu kalian ketahui yang kedua juga Itu yang sepahaman saya ya Kalaupun ada yang berbeda silahkan berkomentar Jadi kalau misalkan kita sudah meninggal Teman kita Keluarga kita Itu kadang kan sudah melihat almarhum atau almarhumah melakukan hal Yang pernah dia lakukan semasa hidupnya Bisa ada di depan rumahnya lagi menyapu Atau yang pas yang lagi korban meninggal Astagfirullahaladzim ya Allah Astagfirullahaladzim ya Allah Sebentar sebentar Allah Akbar Jin Korin saya tolong ya Kalau mau meninggalin tubuh saya tolong Jangan terlalu rusil Sampai mana tadi Aduh lupa dah Pokoknya kalau misalkan ada tetangga Kita Teman kita Atau siapapun yang meninggal Itu kan suka ada dia penampakan Itu sebenarnya aslinya itu menurut saya adalah Jin Korin Jadi Jin yang memang menyertai kita dari lahir Jadi dia tahu kebiasaan kita Dia tahu apa yang kita suka Jadi jangan heran Kalau ada tetangga kita meninggal Kecelakaan tiba-tiba ada motornya Dan dia sedang duduk di atas motornya Serem banget kan Tapi saya yakin itu adalah Jin Korin Segitu dulu pembahasan Jin Korin kita Jadi pembahasan tadi Benar-benar based on yang saya dapat dari pengajian Tapi kalau memang ada pendapat lain Silahkan berkomentar Karena sifatnya ini terbuka ya video ini Jadi kalian bisa berkomentar apapun Dan jangan lupa subscribe, like dan komennya Dan walaupun tadi kita ada Apa namanya Kayak boneka saya jatuh ya Memang hal gaib itu pasti ada gitu Cuma kalau kita untuk meyakini Atau jangan ditakut tentang hal gaib ya Jangan juga gitu Kita harus meyakini kepada Allah SWT Kalau memang kita dihadapkan dengan sesuatu hal yang gaib Yaudah kita langsung kembali ke Allah deh Kita zikir Kita baca ayat kursi Kita baca yasin Semua ada di dalam Al-Quran Kalian bisa gali itu semua Dan hati-hati Semua makhluk gaib ada di sekitar Anda Assalamualaikum daaah